Persib memang masih pasif dalam melakukan perekrutan pemain yang akan dipersiapkan untuk Liga 1 musim 2018. Tidak seperti tim-tim lainnya, sampai saat ini, manajemen klub masih bungkam ketika ditanya mengenai rekrutmen pemain baru. Hal itu berbeda dengan musim lalu ketika Maung Bandung gitu aktif dalam merekrut pemain-pemain berkualitas, termasuk datangnya pemain dunia Michael Essien. Kali ini pintu manajemen Persib seolah masih tertutup rapat untuk mengumumkan siapakah calon pemain yang akan mengisi slot pemain di tubuh Persib nanti. Beberapa tim seperti Sriwijaya FC, Arema FC, Persija, Bali United, dan Madura United sudah jorjoran melakukan rekrutmen para pemainnya yang akan tampil di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Sriwijaya FC menjadi salah satu tim yang paling gencar melakukan perburuan pemain setelah terlebih dahulu mendatangkan Rahmat Darmawan untuk kembali menjadi arsitek tim berjuluk Laskar Wongkito tersebut. Setelah menunjukkan performa yang tidak memuaskan, manajemen Sriwijaya FC memang langsung bergerak cepat melakukan bongkar pasang pemain. Sejauh ini, mereka diketahui sudah mendatangkan 13 pemain baru. Selain mendatangkan makan konate yang selama ini dihubung-hubungkan akan kembali memperkuat Persib, Sriwijaya FC juga sukses mendatangkan rekan makan konate yang juga berasal dari Mali, yaitu Mahamamadu N. Diaye. Mereka tidak ingin kembali mengulang masa kelam seperti di Iga satu musim lalu sehingga melakukan perombakan besar-besaran di dalam tim. Selain makan konate dan N. Diaye, Sriwijaya FC juga diperkuat pemain baru asal Tajikistan, Manuceher Zalilov, yang merupakan pemain terbaik piala AFC 2017. Hal itu jelas bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Persib. Sejauh ini maung Bandung masih adem ayem untuk memastikan perekrutan pemain anyarnya. Jika memang ini merupakan bagian dari strategi, tentunya akan mengundang rasa penasaran bagi para Boboto. Sebelumnya, Boboto juga dibuat gereget ketika manajemen klub belum memutuskan siapa pelatih baru yang akan menukangi atap DKK. Namun, akhirnya rasa penasaran tersebut sirna ketika Boberto Carlos Mario Gomez ditunjuk sebagai pelatih baru Persib untuk Liga 1 edisi 2018. Apakah ini akan berlaku untuk rekrutmen pemain? Tentunya hanya manajemen klub yang mengetahuinya. Namun, jika mengutip pernyataan Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono saat acara Persib peduli di Stadion Sidolik, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Minggu tanggal 10 Desember tahun 2017, Persib memiliki kejutan besar. Mengenai kejutan besar ini, belum diketahui siapa yang akan mendarat di Bandung. Namun, tiba-tiba beredar rumor bahwa salah satu pemain legendaris Chelsea, Frank Lampard, menjadi salah satu guruan. Jika rumor itu benar, Liga 1 musim nanti akan menjadi ajang reuni bagi 2 megabintang mantan Chelsea, Michael Asien dan Frank Lampard. Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub di akun Instagram milik Teddy, dia menggugah foto bersama dengan mantan pemain timnas Inggris tersebut saat keduanya bertemu di London Inggris beberapa waktu lalu. Jika sinyal ini menjadi kenyataan, Persib akan menjadi satu-satunya tim di Indonesia yang mampu diperkuat 2 pemain bintang dunia. Ini tidak hanya menjadi sorotohan media lokal tapi juga akan menjadi perhatian dunia karena sebelumnya, saat Michael Asien datang ke Persib, media-media internasional langsung menyorotinya dan bahkan menjadi topik pembicaraan di berbagai sosial media. Tentu saja, kabar perekrutan Frank Lampard masih menjadi teka-teki tapi tidak menutup kemungkinan reuni mantan Chelsea di Bandung bisa terjadi. Frank Lampard sudah resmi menyatakan pensiun di sepak bola tapi untuk ukuran kompetisi di Indonesia, dia masih sanggup bersaing dengan pemain lokal lainnya. Kita tunggu, apakah yang akan terjadi nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!